Harga ecaran bawang merah dan bawang putih di pasar Segiris Samarinda Anjlok. Bawang yang biasa dijual dengan harga Rp38.000 per kilogram, kini menurun menjadi Rp33.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Penurunan harga terjadi menyusul pasokan bawang yang terus meningkat, sedang daya beli warga menurun. Umumnya pasokan bawang di pasar Segiris ini berasal dari Kalimantan Selatan dan Palu. Terkait kemungkinan harga kembali naik saat Ramadan dan Idul Fitri, pedagang menyebut sangat tergantung dengan pasokan ke pasar dan tingginya permintaan komoditas. Harga bawang malah turun juga. Dari sebelumnya berapa Pak? Yang kemarin cepat Rp38.000, sekarang sudah bisa Rp335.000. Rp335.000. Pak ini kan mendekati bulan Ramadan ya, biasanya untuk lombok dan bawang ini gimana Pak? Kalau memang biasanya pas waktu kebutuhanmu ya naik, yang penting suplai ada ya normal. Kalau suplai kurang, langsung lonja. Kalau suplainya sendak, langsung naik. Kalau suplainya normal, ya ada kejalan naik tapi enggak seberapa. Kalau kondisi saat ini suplainya gimana Pak, bawang dan lombok ini Pak? Alhamdulillah, kalau anu suplai barang ini, alhamdulillah. Walaupun kemarin sempat banjir di selatan, barang dari lokal dari Banjar sama dari Talu, nyukupi. Pedagang berharap harga kebutuhan pokok jelang Ramadan tahun ini tetap stabil, agar daya beli masyarakat tetap tinggi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.